hai oke kali ini kita akan mempraktekan cara mengisi logbook penelitian lithub dimas yang pertama kita harus login dulu ke akun lithub dimas kita saya sudah login dan di menu bagian atas tinggal mengklik menu peneliti terus mengklik proposal dan silakan dipilih penelitian yang sementara dijalankan yang mau diisi logbooknya nah tinggal mengklik yang ini oke nah kita langsung ke logbook di menu bagian atas ada logbook silahkan diklik jadi semua proses ataupun tahapan penelitian yang Bapak Ibu lakukan harus mengisi logbooknya mulai dari pra mulai penyusunan instrumen pembuatan proposal sampai pada analisis semua diisi logbooknya pokoknya berkaitan dengan aktivitas penelitian silahkan diisi di sini oke caranya dengan mengklik klik tambah nah tanggal ini nanti disesuaikan dengan tanggal proses penelitian Bapak Ibu disesuaikan saja anggap saja tanggal 26 bulan 10 misalnya kemudian tempatnya lokasinya dimana kalau misalnya Bapak Ibu membuat atau menyusun instrumen di cafe ya tulis aja di cafe atau di kampus-kampus atau menunjukkan nama lokasi juga boleh misalnya saja eh ini saya tulis aja lokasi penelitian nanti disesuaikan dengan lokasi penelitian tempat Bapak Ibu ya ditulis nama lokasinya juga boleh nama kegiatannya misalnya pengambilan data penelitian nah tekniknya pasti disesuaikan dengan nama kegiatan karena ini pengambilan data boleh observasi penyebaran angket atau wawancara juga boleh saya misalnya wawancara nah bagian deskripsi ya kita deskripsikan saja eh pengambilan data saat itu apa yang kita lakukan siapa saja yang kita temui karena disini teknik tekniknya wawancara ya teman-teman bisa mendeskripsikan siapa saja yang diwawancarai dan menyimpulkan pengumpulan data seharian itu mengumpulkan apa menyimpulkan apa hasil yang teman-teman lakukan dalam seharian di lokasi penelitian terus di bagian berkas atau file teman-teman bisa mengupload instrumen penelitiannya apakah dokumen wawancara nah bagus juga kalau misalnya ada daftar hadir daftar hadir pengumpulan data di lapangan yang kita lakukan sebagai bukti autentik atau foto-foto nah itu disatukan kemudian di-pdfkan dan di-upload di sini kemudian tinggal mengklik simpan Oh ini harus di deskripsi yang anggap saya saya bercerita tentang kemarin saya turun di lapangan mewawancarai lima informan terdiri dari ABCD Oke kemudian kita simpan oke satu logbook sudah ada logbook disimpan tanpa berkas ya memang saya tadi tidak mengupload nanti bapak-ibu silahkan di-upload berkasnya pertanyaannya apakah logbook ini diisi hanya oleh ketua peneliti saja atau anggota juga perlu nah anggota peneliti juga harus mengisi logbook sebagai bukti keterlibatan anggota dalam proses penelitian ini karena nanti kemungkinan logbook ini juga akan diperiksa oleh reviewer atau mungkin kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban keuangan akan diperiksa juga logbooknya sebagai bukti bahwa memang betul penelitian ini dilakukan dan proses maupun pentahapannya semua terekam di dalam logbook ini kalau misalnya Anda sudah mengisi dan ternyata Oh ada yang salah ya hapus saja ini bisa di hapus kita hapus oke oke kosong kurang lebih seperti itu cara mengisi logbook ketika ditanya penting atau tidak penting sebagai ya juga untung-untung lah kita punya tahapan penelitian didokumentasikan di sini semoga tutorial singkat ini membantu jangan lupa like comment dan share subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh